selamat datang di POV KB Project dan kali ini kita sudah bersama Fikri Rasta siapa nama anda? saya Steve Batinama dan Duto Triaji oke thank you semuanya ya gila baru mulai seperti yang saya tonton ya ternyata secara langsung pun sama keren bagus bagus ada yang beda biasanya kita keliatan cukup akrab gak disini? lumayan 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 kerasa hangatnya ya gila lo jarang-jarangan ada ada pemencina duduk bareng santai gak perlu dipisahin gak perlu dipisahin ini udah emang ada jaraknya sih jangan lalu akrab dulu di awal oh gitu ya oke boleh ya kalau udah biasanya kalau udah ada Cina sama Arab ya biasanya ada bisnis yang terjadi disini ada ya bisnis ya tapi gak mungkin di depan orang lain biasanya gak mungkin itu diam-diam kita duaan nanti outputnya pura-pura musuhan aduh ya buat yang ngerti aja ini oke ini sekarang berarti kita akan ngobrolin menjelang idul adha otomatis kan kenapa menjelang idul adha udah ada orang Arab terus apa lagi ya ada orang Arab bukan berarti idul adha lagian ini oh bukan ya padahal gua berharap itu gua udah gangkaming loh he lagian idul adha itu masih nanti kan kita masih lewat oh iya masih iya 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 sekarang kalau gua lupa puas aja belum ya ini ya iya kenapa dia lebih Arab dari gua sih gua lupa loh iya jadi kalau saya sompekinin darahnya apa tuh? Cina waduh gua lebih lucu gitu bisa retake gak? harus ya oke di POV kali ini kita akan ngomongin satu isu yang memang masih gurih oke renyah masih renyah menurut yang kata di gorengan ya betul di penggorengan tapi sekarang gorengan bar es krim waduh waduh cuman udah gak bisa pake minyak mahal iya iya bener kan bisa pake air katanya kata siapa? kata ibu-ibu goreng pake air tenang yang ngomong nyokap gua amal udah nyokap lu kasih taruh ke mereka nyokap lu powerful juga ya suka aneh-aneh iya suka aneh-aneh orang terakhir banguan direbus sama dia jadinya gimana? iya benyek gue benyek iya kayak kecuan ki gagal lo sebenernya ini episode berikutnya ya ini masuknya ya cuman udah bocor duluan gak apa-apa teaser biasa gitu kita iya 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 oke ini kali ini kita ngobrolin apa kita ngobrolin eh bener-bener ngobrolin ngobrolin afiliator aduh aduh afiliator afiliator apa? itu talent show eh afiliator tor tor wah apaan eh boleh buku temen gak sih disini? boleh ya afiliator itu berantem di tengah olosium wah beladiator aduh aduh masih lucu ya belasitan gitu ya bayar lah boleh dong gak bisa bilang buaya tadinya tuh buaya aligator aduh bayar lah apa mikir ya gua gak bisa nih kayak gini satu lagi dong gua gak bisa nyampe di gua mukanya udah pucet mas iya gak bisa begini oke oke afiliator afiliator yang lagi marak juga sekarang kan banyak ya afiliator tuh udah dipanggil-panggilin gitu kan indah lilah dipanggilin kenapa dia? dipanggilin kemana dulu men indah lilahiyah oh oh ke bar reskrim iya ke bar reskrim gitu loh untuk dimintai keterangan hei 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 dipanggil aduh dipanggil ke bar reskrim panggilnya gitu gak gak ya oh dikasih surat panggilan oh oke tapi setelah masuk ke bar reskrim belum dikeluar oke jadi gua seneng loh kalo dia gak keluar gitu hah ya jangan keluar lah udah lah pusing gua mau langsung aja emang ada dendam pribadi terhadap afiliator gitu dari mulai saya ditawarin saya udah sebel atau gak tunggu tunggu lu ditawarin jadi afiliator gak ikutan di bawah dia lah atau apalah gitu oh ditawarin iya di bawahnya siapa wah gua gak tau pak gua pokoknya nomor aja tau tau ada nomor ke whatsapp dapet dari mana gua cuma gak tau oke tapi lu ke togel kali slot bukan bukan togel sama gua ngisi hehehe togel togel berjaya lumayan berarti ini kita udah ngerti konteksnya afiliator semua udah pada paham ya lalu kita gak perlu gak perlu jelasin lagi prosesnya boleh boleh di ini di refresh lagi lah mungkin ada penonton di rumah yang gak ngerti ini afiliator ini apa eh gua gak tau juga tapi kalo gua ngerasain dari awal tau itu tuh berawal dari gua tiba-tiba ada whatsapp masuk diajakin gitu lu mau gak gini-gini afiliator jadi pernah nonton waktu itu albibak terminator masih� gua kira udah lewat pasain tuh loh gua kira udah lewat pasain itu lo ba aja barnya udah lewat scripture kan tiba-tiba nonton masalahnya albibak itu di silk affiliate awal ini gila usia lu kebapa bro gitu langsung See ni seharusnya aware terminator dia iya sih yani oke jadi yang gue tau itu gue akuau jadi Itu cuman kayak orang-orang mainin sahamnya lah gitu loh. Kayak yuk nanam modal di satu aplikasi yang bermain hubungannya itu dengan saham. Yang gua tau seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya banyak yang bodong. Makanya akhirnya hei hei sama Pak Reeskrim yang tadi. Sebenernya ga cuman. Nggak, gua ntar gua kebayang loh. Ada Pak Reeskrim. Pohonan gua, hei. Terus orangnya mau, oh iya pak. Kaperin. Eh ga balik lagi. Orangnya mau gitu. Orangnya mau di sampein. Kenapa? Ini mau saya kasih baju. Iya, baju-baju. Kurang banget. Tapi afiliator itu lebih ke marketer ya dia kan. Nah, oke. Dia yang memasarkan. Iya, sebenernya gini. Afiliator itu kan hanya julukan ya. Hanya label. Jadi posisinya itu dia yang meng-afiliasikan. Emang dia jadi perantara lah gitu. Dia bermain, tapi bisa juga orang pake kode referalnya dia. Gitu kan. Calo. Calo. Calo kan istilah gampangnya. Penghubung. Iya. Maklar lah. Maklar. Cukong, cukong. Bukan dong. Cukong dong. Emang cukong artinya apa? Aduh, mau lucu. Sulit. Ya kan gue Arab ya kan bebas-bebas aja. Biasa bau. Bau cukong nih. Bukan. Jigong. Gue tamper lu. Oke. Jadi yang intinya yang para afiliator ini mereka mempromosikan. Kalau gue ngeliat itu orang awam dia mempromosikan secara tidak langsung. Dengan kayak kasih tau, oh ini ada satu website atau aplikasi yang memang bisa bikin gue sekaya ini. Gitu kan. Jadi yang harus ditanyolkan adalah keberhasilan dari si afiliator tersebut. Ya. Tipis-tipis mirip endorser ya. Iya. Endorser itu nyatanya afiliator juga. Iya loh. Enggak dong. By systemnya gak afiliator. Kecuali kalau ada kode referal misalkan dia bisa mendapatkan ini salah satunya lewat kode ini nih misalkan. Berarti kalau misalkan ada produk skincare gitu gikladin ke lo bang gitu. Terus dia ngasih pakai kode referal ini ya biar kita bisa nge-track. Kayaknya enggak deh. Ngejatohnya gak afiliator. Cuma tipis-tipis jadi kayak mirip juga sih. Iya jatohnya kayak influencer. Cuma ada beberapa hal yang tidak disampaikan ke publik secara jujur kan itu masalahnya. Apa nih? Iya. Yang menurut lu nih ya. Ini oke kita udah. Penghasilan deh. Gak percaya gue. Apa gak percaya kalau penghasilannya segitu? Iya. Segitu. Dengan secepat itu gitu. Oke. Contohnya di tiba-tiba dia penghasil. Kan berarti gini kalau lu gak percaya secepat itu awalnya dimana lu udah tau nih. Tiba-tiba udah disini. Kan cepet tuh. Iya. Maksudnya secara logika bisnisnya tuh menurut gua ya gak masuk di akal secepat itu. Kan runutannya kan berarti kan harus dilihatnya nih dia dan di atas dia nih yang punya. Atau ada si aplikasinya. Kan berarti tajurnya melintir nih orang ya. Pasti. Iya dong bisa bikin orang kaya secepat itu di bawah dia kan gitu. Tapi kan gini. Tapi kan dia memang dikasih lihat itu karena trading. Dia trading berhasil-berhasil sukses-sukses gitu kan. Ya. Ini cuan gitu loh. Iya nyegik nyegik. Nyegik. Lipat gandain duit. Iya bener sih. Iya gak sih. Ya maksudnya buat orang awam jatohnya kan melihat hal itu kan jadi satu kaya menjual mimpi kan gitu. Iya betul. Yang tadinya misalkan orang susah gitu. Atau kalau enggak dia cuma lulusan SD, SMP. TK Playgroup. Gak ada lulus. Gak ada ijazah Playgroup. Gak ada ya. Gak ada. Yagam. Eh kalau anak Playgroup udah langsung main begituan. Retak bumi. Jaman udah maju sekarang bang. Asli. Masuk SD jadi penambang. Gila Playgroup dan main begituan. Ini anak siapa sih? Jadi dia kan lulusan apa ya kalau si itu? Siapa? Si Doni. Doni. Doni lulusan apa sih? Oh itu cuma SMP ya? SD kelas 3. Lulusan SD. 3A. 3A. Kok tau dari mana? Pokoknya gak sampai SMA lah ya. Ya. Intinya gitu. Iya gitu kan. Jadi. Itu awalnya di situ. Tiba-tiba langsung. Tiba-tiba langsung bukan. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Apa lu mau Doni Dore? Kenapa kita jadi bahasa Doni Alam Syah? Lu mau Doni yang mana? Tentu dipasin aja. Kita pilih Doni siapa deh. Bebas. Lanjut pak. Gak marah. 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 Oh iya siap. Oke lanjut lagi. Jadi kan gitu. Jadi kan kayak lu bilang. Menjual mimpi. Bener. Jadi karena. Yang tadinya. Oh lulusan SD aja. Bisa. Menghasilinya miliaran. Ya kan itu kan sebenernya kan. Yang gue bilang tadi. Bisa. Boleh-boleh aja. Tapi. Tapi gak. Boleh ngomong bullshit gak sih? Ya boleh lah. Tapi gitu ya. Bullshit aja buat gue. Dengan proses yang terlalu sesingkat itu. Almarhum. Bob Sadino. Gila. Sekolah aja gak mau. Orang sekolah bilang bodoh sama dia. Ijazah gak kepake. Kaya raya. Jadi suksesnya. Tapi berproses gitu. Nah. Tapi om Bob kan punya kuda. Wow. Wow. Nyambung. Bingung saya nyambungin ini. Kenapa tiba-tiba kuda. Kalau kita gak main kuda-kudaan. Disini gak ada yang relate sama kuda. Kalau misalkan. Kalau misalkan. Oke. Konteksnya adalah. Om Bob Sadino. Almarhum. Itu kan. Memang prosesnya panjang. Karena. Memang fasilitas untuk memperoleh kekayaan. Pada saat itu. Terbatas hanya di. Ini, ini, ini aja. Gitu misalkan. Nah. Sekarang. Ada cara lain. Untuk cepat memperoleh kekayaan. Kata. Mereka. Jaman dulu ada. Apa? Babi ngepet. Babi ngepet. Iya bisa. Bisa. Cepet banget. Iya. Iya lu gak pernah ngerasain sih. Tapi babi ngepet gak pernah ketangkep loh kan. Cobain jaga Lilian. Karena. Iya. Karena gak pernah. Kemarin lu di epok ada babi ngepet. Ilang. Lu coba pikirin bar es krim. Manggil babi ngepet gimana. Iya sama. Hei gitu dong. Iya sama. Gak ada bedanya kok. Jangan membeda-bedakan. Afiliator dan babi ngepet. Gak. Oke. Kalau kita seriusin nih ya. Ini sebenernya gak perlu diseriusin. Pasan babi ngepet. Iya. Tapi gue jadi pengen seriusin. Gak. Kenapa salah satunya gak bisa ditangkep juga. Karena dia tidak mempromosikan. Sistem babi ngepet ini. Hmm. Ke orang lain. Ke orang lain. Melalui tiktok. Gue gak pernah ngeliat sih ada orang. Gak pernah kan. Ayo kita kelihara babi ngepet. Iya makanya. Mungkin gak pernah ditangkep akhirnya. Iya sih bener-bener. Dan juga tidak menjurumuskan orang lain. Ada di kode referalnya. Untuk pake babi ngepet. Iya. 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 Ini dua hari gemuk loh. Tapi ini bisa jadi ide menarik loh. Gak bisa. Nih. Gak usah. Miara babi ngepet. Nyewain. Cukup. Iya kan. Jadi bisa nyewain. Nyewain ini. Nih. Kalo lu bilang tadi. Yang sebenernya kalo di analogi gue. Yang beda itu. Di jaman dulu. Tidak ada medianya doang. Itu gosipnya menyebar. Di perskenaan. Di konok tongkrongan. Yoi. Sekena babi ngepet. Anak jaksel boy. Ngomongnya kan skena. Bukan ditongkrongan. Ditongkrongan tuh. Ya udah. Ngomongin ngepet. Semua tau. Tapi lu bisa. Menyebar informasi seperti itu. Tertanyaannya. Lu bisa untuk mencari. Konsumennya. Misalnya usernya. Dari babi ngepet itu. Sebenernya tinggal buat aja. Dia kayak flexing jaman sekarang. Iya. Tinggal buat. Semenjak aku pake babi ngepet. Aku bisa beli Mercedes-Benz. Buat website www.babingepet.com Pokoknya buat kamu-kamu. Yang males ikhtiar. Dan berusaha. Pengen enak langsung kaya. Biaran babi ngepet. Seperti kami. Nah. Menarik. Gua akan bikin perternakan babi ngepet. Nah. Diternakan babi ngepet. Ya kan. Iya. Dan susah ditangkepnya. Gak. Tapi pada dari. Dari serius nih. Masalahnya gini. Masalahnya gini. Punya tenakan babi ngepet loh. Iya. Anda. Ditenakan ngepet. Ditenakan ngepet. Pertanakan babi iya. Tapi gak pake ngepet. Gak pake ngepet. Buat dibikin mie. Waduh. Waduh. Enak loh itu sebenernya. Beda dong. Dan itu lo gak bisa ditangkep bang. Kayak misalkan. Sekarang afiliator ditangkep. Gara-gara. Hartanya bisa di track. Lo kalo babi ngepet. Lo tinggal berubah jadi orang biasa. Orang mana tau lo babi ngepet. Iya. Terus. Tapi duitnya illegal kan. Eh oke. Ini gue paling. Gue gak pengen bahas sebenernya. Tapi gini. Gue gak tau ya. Bang. 2022 loh ini bang. Gak emang. Open my head lah. Come on. Mandalika punya pawang hujan. Lu berharap babi ngepet hilang. Gak mungkin. Aduh luas lagi ngepawang hujan nih. BMKG sudah bilang. Waduh. Waduh. Ya itu kan buat yang percaya babi ngepet. Gak jauh beda. Gak jauh beda kan. Ada yang percaya sama afiliator. Ada yang gak percaya. Dan gue jujur gue termasuk gak percaya. Lo bisa dapet duit secepat itu. Sebanyak itu. Yang akhirnya juga di media terbukti. Bokis. Punya mobil bagus. Minjem nyewa. Oke. Kalau memang terbukti itu bukan dia. Tapi bukan berarti dia salah dong. Salah kalau buat gue. Salahnya apa? Afiliator itu salahnya apa? Nih gue gak membela afiliator. Tapi maksud gue. Gue pengen ngeliat. Oke. Substansi dari. Cara dia membagikan mimpinya pak. Hah? Kenapa? Loh. Sekarang gini. Oke. Oke kita coba liat ya. Oke kita urutinnya gimana. Yang salah dimana? Dia ngomong. Gue main apa namanya? Trading. Trading terus dengan bermain trading. Ikutin cara gue. Lo akan punya mobil mewah seperti gue. Ya. Kan ujung-ujungnya. Mobil gue butut. Nih gue mau kesini. Lo tau gak naik umum gara-gara apa? Radiator gue jebol. Water pump gue kudu ganti. Timing bell gue udah rusak. Tanya si Ali agak bohong. Gue yang nonton itu. Si *** yang dapet Ferrari. Gue masih ngemis sama tukang bengkel. Bang jangan mal-mal ya. Masih. Ya mimpi gue kesitu. Otak gue sederhana aja. Jadi kayak dia berarti bisa cepat. Gini deh. Kalau emang itu betul-betul mudah. Indonesia gak kelaparan. Kasus minyak gak segampang itu. Harusnya gampang orang bisa dapetin itu semuanya. Tapi gini kalau misalkan ya. Berarti kesalahannya dia hanya untuk menjadi pribadi yang tidak sesungguhnya dong. Gas. Kalau buat gue udah ngebohongin orang. Udah ngebohongin orang lah. Kalau lu lihat iklan itu kan dia memberikan statementnya. Menjual mimpi lah. Menjual mimpi. Dengan kalimat yang seolah-olah sudah pasti. Gak ada. Tapi emang duitnya banyak kan. Makanya banyak yang disita. Ada berapa puluh M. Tetep aja banyak. Tapi kan di berita itu bukan duit dia ternyata. Maksudnya bukan duit dia secara hasil usaha yang benar. Dari hasil afiliatornya. Iya betul. Gak ada yang salah dengan itu dong. Enggak. Itu bukan duit dari hasil trading dia. Iya. Tapi duit dari hasil dia memanfaatkan orang-orang ikut dia. Ah. Nih akhirnya pinter juga dia anak. Udah berapa menit tuh? Tunggu, tunggu. Tunggu. Jadi cara kerja afiliator untuk dia bisa menjadi di posisi afiliator itu seperti apa sih? Maksudnya dari dia mainan saham dulu kah? Atau emang dari awal tuh dia udah. Oke gue mau jadi afiliator gitu. Nah sebenarnya gini. Kalo misalkan kita nonton YouTube channelnya Gita. Baby tangan. Gita tangan dulu. Gita tangan dulu. Gita tangan dulu. Gita tangan dulu. Parah parah ya. Iya kan. Itu Ical. Ical temen kita. Ical kate. Bukan Ical kate. Ical kate kalau tante masih meragis. Gak mungkin. Ical muhammad. Ical muhammad itu kan dia bilang ya. Kalo dia itu sebenernya udah main duluan. Udah main duluan dia kalah-kalah-kalah. Lost kan. Lalu dia dapet email lah. Intinya ditawarin untuk menjadi afiliator. Singkat cerita seperti itu. Oke. Cara bekerjanya adalah afiliator itu. Nah dia. Ini singkat cerita ya. Dia akan mendapat keuntungan selain dari tradingnya. Ya kan. Trading kan tetep nih dia dapet duit. Tapi waktu dia jadi afiliator. Itu orang yang pake kode itu. Kode referalnya dia. Setiap yang kalah. Dia dapet 70%. Oke. Berarti dia dapet duit dari orang kalah. Iya. Tapi kan dia juga dapet duit dari trading juga. Sebenernya. Ya gak usah repot-repot. Main Togelnya sama. Emang iya. Lah jadi bandar Togel kan kalo yang masangnya kalah. Yang benar siap ya. Tapi kan bandar ya. Kan sama. Sekarang ada afiliator Togel. Kan gak ada. Iya sih. Ini kan perkara istilah gak sih akhirnya. Iya sih. Iya gak sih. Ini cuma perkara istilah. Tapi secara sistemnya gak juga beda. Sama-sama aja. Ya betul. Kan iya dong. Tapi gini. Yang jadinya kan gini. Yang dipermasalahkan adalah. Yang dipermasalahkan nih. Sistem yang ada di. Apa namanya. Di website tersebut. Di aplikasi tersebut. Itu didesain untuk bikin kalah. Oke. Nah. Itu yang dipermasalahkan. Terbukti atau enggak. Ya. Belum saya tahu. Saya belum tahu nih. Gak tahu nih. Terbukti atau enggak. Emang sistemnya itu dibuat untuk. Supaya kalah. Tapi duit yang diterima oleh afiliator itu. Adalah dari kekalahan. Sistem ini yang buat. Yang. Punya aplikasi kan. Gak tahu. Yang pasti yang punya. Doi. Beres. Beres. Kita yang melikir. Larinya kemana. Lempar mulai liar kabur. Ya pasti yang punya aplikasi dong. Emang ada. Nah. Yang punya aplikasi kan dari luar kan ini ya. Bukan dari negara kita dong. Bukan. Gak tahu. Bukan. Bukan. Setahu gue sih bukan. Setahu gue sih bukan. Gue kenal. Kenapa gue kenal. Orangnya di belakang rumah dia. Ya. Setahu gue. Setahu gue. Yang punya siapa. Tapi yang jelas. Yang sedang kita omongin. Si afiliatornya ini. Gak mungkin gak tahu. Gak. Maksud gue. Gak bisa ngomong gitu. Kalau gue bilang. Gak mungkin gak tahu. Selama belum terbukti. Kalau dia tahu sistemnya seperti itu. Kita gak bisa bilang. Dia tahu. Gak. Tapi dengan dia. Maksudnya dengan dia menerima kayak. Oke lo dapet duit. 70% dari orang yang kalah. Itu kan sistem. Berarti lo udah berharap. Orang-orang ini kalah. Gak ada salahnya dengan berharap. Ya. Tapi berharap hal yang buruk. Enggak. Yang salah adalah. Kalau dia tahu. Ini akan bikin. Bikin rugi. Nah. Dia masih ngajak. Nah. Tapi itu belum terbukti. Tapi kalau berharap doang. Kalau dia kalah. Gak salah. Nih. Gue berharap pentil lo besok ilang satu. Salah gak gue? Gue berharap dapet duit dari pentil lo ilang satu. Oke. Menurut gue. Pagi-pagi. Menurut pentil gue gak ada satu. Iya. Terus gue dapet 5 juta. Gak salah. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini bukan sesuatu yang harus gue tanggapi secara serius. Iya. Tapi. Untuk menjawab itu. Tidak salah. Kecuali. Lu membuat pentil gue gak ada. Tapi kalau itu tidak ada karena harapan gue. Kan gue jadi jahat dong sebenarnya. Berharap sesuatu yang akhirnya menyusahkan lu. Gitu. Kok bisa. Tapi gak bisa terbukti salah. Lu ngarepin seseorang. Meninggal gitu ya. Mati lu besok. Gak salah disitu. Sampai lu yang. Gue bunuh lu. Ya udah lah. Oke. Gak usah salah dan salah dan tidak salah. Baik gak? Aduh lebih abu-abu lagi. Iya dong. Enggak dong. Itu bukan abu-abu. Itu justru malah menurut gue jelas. Itu gak baik. Oke. Harap sesuatu yang memenyusahkan. Yang itu bisa berdampak buruk kepada orang lain. Itu bukan satu hal yang baik. Oke. Setuju. Tidak baik. Tapi apakah membuat dia menjadi orang yang bersalah. Di mata hukum. Karena kita permasalah juga. Kayak lu bilang. Wah lu biar aja langsung. Tapi gini. Gini. Gue sorry nih ya. Gue bukannya benci yang secara pribadi. Tapi secara garis besar dan keseluruhan yang sudah terjadi. Menurut gue ini sebuah kejahatan yang. Yang disengaja tetap. Kenapa? Karena gini. Di saat gue nih. Kita logikan kita aja deh. Lu. Dapet kerjaan. Yang kerjaannya. Bisa membuat lu kaya. Kalau lu berhasil membuat dia gagal kaya. Iya. Iya. Logika kita nih. Nafsu kita kemana? Membuat dia gagal kaya. Iya dong. Itu kan sudah tidak baik. Kenapa tidak mencoba cara yang lain. Mana gue belum kaya. Iya. Udah gitu. Menjual mimpi. Kepada orang lain gitu. Menjual mimpi. Kepada orang lain. Yang seolah orang-orang lain. Bisa seperti dia. Iya sih. Udah banyak banget poinnya gitu. Apalagi ketika dapet potongan pertama. Yang 70% kekalahan itu. Misalkan. Gede banget gitu. 50 juta dari satu orang. Wah. Udah gak mungkin stop juga. Gue pengen ketemu dia noyor sampai telentang. Entah gak lu? Iiii. Soleh. Tidur lu. Udah tidur lu masih gini. Mereka banget lu hidup jadi manusia. Iya. Kalau itu gue setuju. Itu gue setuju. Dan buat gue gini. Maksud gue. Secara sederhananya. Seharusnya sebodoh-bodohnya seorang yang bodoh gitu. Melihat sistem yang seperti ini. Harusnya bisa membaca indikasi bahwa. Beres ini mah eh. Ya. Harusnya. Tapi pekerjakan yang kekayaan gue datang dari kerugian orang gitu. Sewajarnya seperti itu. Ya. Ya kan. Sewajarnya seperti itu. Nah cuman memang kita balik lagi. Kalau gue tetap balik lagi gini. Gue memang melihat. Itu tidak baik. Ya. Nah tapi. Apakah ini. Salah bener-bener 100% di mata hukum. Kita belum tahu. Karena belum ada terbukti. Itu kalau menurut gue. Nah tapi. Terbukti apa nih maksudnya. Belum terbukti kalau dia mengatakan gini kan banyak banget. Penipuan. Penipuannya penipuan apa. Tapi masalahnya gini bang. Dia bukan cuma mengajak. Dia menghimpun orang-orang ini. Karena ada grup telegram. Itu kan. Itu kan orang suka rela. Ya tapi. Maksudnya. Grup telegram itu kan isinya lu bukan cuma kayak. Hai. Kalian lagi apa. Hai. Kirim film disitu gak ada ya. Gak ada streaming-streaming film. Tapi si. Orang ini. Afiliator ini. Memberikan nih. Lo trading lagi dong. Trading lagi lo. Ini cepet kaya lo. Kayak gini. Dia terus. Tepush orang-orang ini. Tau dari mana anda? Karena saya disitu. Anda tergabung. Gimana? 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 Disitu. Tergabung saya. Saya salah satu member yang tertipu orang itu. Gimana? Oke. Oke. Saya salah satu orang yang tertipu sama dia. Iya. Oh gitu? Iya. Nah itu cara. Oh berarti lu lihat langsung kan. Nah dia. Dia emang ngajakin gitu. Oh ya trading lagi, trading lagi gitu. Dan itu maksudnya emang cara yang lumrah. Ketika orang pengen ngajak orang trading. Dia pasti ngehimpun orang supaya jadi komunitasnya dulu. Baru dikasih ilmu-ilmu. Ayo dong trading terus, trading terus. Emang wajar gak sih sebenernya? Wajar. Di setiap grup. Terutama grup. Untung buat dia apa sebenernya? Keuntungan buat siapa? Untuk yang ngajak. Kan yang ayo dong trading lagi dong. 70% kekalahan itu. Enggak. Di mata lu. Di mata gua? Iya dong. Menurut lu nih. Kan ada orang yang ngajak. Yuk trading yuk. Apa emang buat seru-seruan doang? Atau apa yang lu lihat nih? Ya pasti pengennya cuan. Cuman kebanyakan yang ngajak itu adalah. Orang-orang yang memang afiliator ini. Yang memang dia mengerti sistemnya. Dia mengerti kayak ayo doang trading terus. Maksudnya kan gak mungkin semua orang trading. Misalnya ada seribu orang. Gak mungkin semuanya untung dong. Pasti ya minimal ada yang rugi seratus lah. Berarti si afiliator ini dapet duit dari seratus orang ini. Iya. Iya. Nah. Lu waktu diajak, lu trading langsung. Waktu diajak, ayo trading yuk, trading yuk gitu. Oh iya langsung gua enter. Oke, ayo gua ready. Lalu terus? Rugi. Rugi berapa lu? Iya, gua ngasih duit ke dia si Alan. Dan lu itu. Gak, gue pengen aja gini. Muka lu itu kan muka ini ya. Muka orang berpendidikan yang kalo di sekolah dibuli. Gitu. 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 Kok lu bisa sepodoh itu aja? Langsung percaya aja. Enggak. Karena dulu pun gua juga kayak. Ini kayaknya cepet kayak. Ya gak bisa dipukirin. Gua korban dari nontonin tiktoknya dia. Oke. Dia, lu bayangin dia jam 3 pagi beli tesla. Siapa yang gak mau. Oh oke. Ya itu jual mimpi tadi. Kemakan akhirnya. Gitu loh. Tapi kan dia bukan lulusan SD doang. Dia anak pinter. Ngapa dapet k*****? Berarti. Berarti si doi tekniknya jago ya. Speaknya jago gitu. Dia jualannya bagus. Makanya itu dikasih yang bagus-bagus terus. Gini. Yang mau gua tanya ke lu nih sekarang ya. Yang membuat lu saat itu. Yang lu rasa ya. Yang paling membuat lu tergiur di luar tiktok dan lain-lain ya. Karena kan ada komunikasi tuh disitu tuh. Lu ada gak sih kayak Japri sama dia? Atau emang itu cuma ada di dalam grup aja? Dalam grup aja. Gua gak bisa Japri dia. Gak bisa? Di telegram tuh bisa dikunci gitu. Jadi lu gak bisa Japri. Kalaupun Japri ya gak akan dibalas ya apa gua gitu. Iya. Lu kan cuma buat ditipu. Betul. Iya. Dia depan kita kabur. Padahal. Padahal juga yang ngomong. Yang ngetik itu admin. Iya. Duto juga. Dia masuk kesini. Bukan. Dengan-dengan mindset. Oh ini adalah. Gambling. Bukan. Iya. Tapi gini. Gua mau nanya nih sama lu. Nah lu aja sekarang. Nah sekarang lu nya. Ya karena kan lagi poinnya ke lu. Karena lu ngaku. Tadi ternyata lu adalah korban. Dan lu korban. Korban dari flexing lu sebenernya ya kan. Iya gua korban dari nontonin tiktoknya dia. Iya semua isinya flexing semua kan itu. Sekarang lu merasa itu gambling gak akhirnya. Yang mana yang. Yang sekarang akhirnya lu rasakan nih. Setelah lu lewatin itu semua. Iya lah. Dengan yang awalnya lu berpikir bahwa. Sistemnya seolah-olah ini bukan gambling kan. Iya. Ada perhitungan. Awalnya gue berpikir ya. Maksudnya. Ini yaudah kayak. Kayak gua. Dia narasumber kita ya jadi. Iya. Mas gue dapet V narasumbernya nih. Karena doi kan ada pengalaman. Berarti. Menurut gua. Gua agak lebih pede untuk bilang. Wah iya ini pure gambling. Kenapa? Kejahatannya dimana misalnya tadi. Kalo mundur ke belakang banget. Menurut gua kejahatannya disini. Bagaimana begitu cantiknya sistem ini dibikin. Yang seolah-olah ini gak gambling. Iya. Nah lu hati-hati dengan penggunaan kata gambling. Kenapa? Waktu ini jadi gambling. Lu anggap ini gambling. Lu gak bisa memposisikan diri sebagai korban. Penipuan. Kalo ini penipuan. Oke. Lu ngerti maksud gua gak? Ini penipuan sih. Lalu berubah. Berubah lagi. Gimana? Karena gini. Waktunya ditetapkan sebagai situs gambling. Dan bukan penipuan. Nah. Lu gak bisa jadi saya korban. Korban apa? Korban judi. Tidak ada korban judi. Oh gak ada korban judi ya. Gak ada pelaku judi. Sebenernya kalo gua ngeliat dia dua-dua aja sih jadinya. Dia korban penipuan. Penjualan mimpi. Si Fulan ini yang membuatnya tertarik. Si Fulan. Iya kan. Korban hidup gua. Karena kan gua Arab jadi jadinya si Fulan. Kalo jadinya gak ada ya si Fulan ya. Ternyata Arab lebih kaya ya. Jadi gini. Secara suku kata. Boleh dong. Kan orang ada plus ada minus. Lu ada yang lain. Gitu. Iya bener. Doi tertipu di sisi itu. Nah Doi juga terjebak di sisi dengan bentuk yang akhirnya ternyata baru sadar. Oh ternyata gambling. Oh ya ya. Kayak ada dua sisi yang. Yang dua-duanya tidak menguntungkan siapapun. Dan buat gua. Gua sih gak peduli yang sisanya lah ya. Ribet banget. Tapi buat gua. Ini jelas merugikan banyak orang. Dan iya dia salah. Nah. Buat gua dia salah. Ngomong-ngomong soal rugi. Ya kan. Yang dirugikan itu ternyata bukan cuman. Orang-orang yang. Jadi kayak lu nih. Ya kan masuk situ. Tapi juga ada beberapa orang. Yang menerima. Menerima uang. Kalo menurut gua itu dirugikan. Tapi yang mungkin ada yang. Gua gak tau menurut lu gimana. Orang-orang yang menerima nih. Misalkan ada beberapa youtuber. Yang menerima uang. Oh yang sempet dia kasih barang ke si. Siapa gitu ya. Si Atalintar. Dapet barang. Yang tiba-tiba lagi streaming. Dapet. Cuceng gitu. Seru balikin lagi gitu ya. Kamu yang project dapet ya. Ditarik lagi gitu. Maksudnya nih. Kurang soalnya. Gak ngaruh. Ngapain gua buang duit ke sini gitu. Hah. Ini ngapain gua kesini ya. Lu kesini apaan. Sos lah tujuang gua. Salah. Salah ya. Luar cua. Salah. Ini maksudnya gimana ya. Maksudnya sih. Ini gini. Kan dia. Cara flexing kan macam-macam. Salah satunya adalah mempertontonkan kekayaan. Yang kedua adalah. Memperlihatkan kekayaan dengan cara. Being generous. Dengan cara dia kayak. Nyumbang. Dengan cara dia bisa. Apa namanya. Ya kasih kasih. Oh gua sponsorin deh. Gitu. Oh gua beli deh harga. Apa mobil lu dengan harga lebih tinggi. Atau jam tangan lu. Harganya 150 juta. Gua beli 250 juta. Misalkan. Karena itu nyumbang. Misalkan kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah. Pertanyaannya adalah. Mereka. Buat lu. Yang sebagai. Korban. Prosesinya korban. Melihat. Para youtuber ini. Adalah korban juga. Atau bukan. Youtuber ini korban juga. Atau bukan. Atau jadi bagian. Nih gua. Gua cuman bertanya sama lu doang nih. Apa jadi bagian dari. Marketingnya dia. Prosesnya gimana sih. Proses youtuber ini tuh. Jadi marketing dia. Dia tau. Atau. Gua gatau. Gua cuman dikasih duit. Kalau asumsi saya. Produk tak bersalah. Mereka tidak tau. Iya dong. Maksudnya. Kayak. Cantuannya saya Arab. Lagi streaming. Eh lagi streaming. Tiba-tiba dapet. Donasi. Satu M. Ya kan. Tanpa dia minta. Gitu loh. Dia lagi main. Tiba-tiba dapet ya. Ya itu marah jeki dia menurut gue. Betul. 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 Pertanyaannya. 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 Ya. Pertanyaannya. Kenapa ada orang yang balikin barang pemberian dari si. Ya. Afiliator-afiliator ini kan. Siapa? Iya. Si Afiliator. Balikin apa. Tas apa. Yang pemberiannya si. Tas apa. Doni. Itu itu berkaitan dengan. Karena takut jadi kejerat hukum gak sih. Iya. Kenanya pencucian uang jatuhnya. Iya. Di track semua. Oh ternyata. Itu kan ditarik lagi kan sebenarnya. Bukan cuma sekedar dikembalikan kan. Karena ada isu. Yang dikasih-kasih itu. Ke tracking. Lu pernah ngasih si A, si B, si C. Nah ini. Mau ditarik. Terus mau dicari tahu. Kenapa bisa ini. Apakah dia tahu. Begitu segala macem. Makanya akhirnya. Wah kok jadi ribet ya. Bukan karena pribadinya ngebalikin sih. Kalau cuman bentuknya pemberian aja. Gak ada exchange value. Itu menurut gua. Gak apa-apa. Dibalikin aja. Takutnya jadi gratifikasi. Misalkan. Kayak ada yang nikah. Dikasih tuh segepok. Ya bebas kalau dia. Mengerasa lebih aman. Balikin. Karena kan gak ada value yang ditukarkan. Tapi kasian yang nikah bang. Kenapa? Ya baru nikah. Ya seakhirnya dapet amplop banyak nih duitnya. Tapi kan udah kaya juga yang nikah. Gak apa-apa. Biasanya sih kalau baru nikah miskin lagi. Ada aja kurangnya. Kalau baru nikah. Lu pernah ngerasain kan. Gak apa-apa. Gua dua kali. Dua suatu aja gitu. Wah itu miskinnya terpuruk sih. Gua dua kali. Sama ah. Emang kalau awal nikah. Gak apa-apa gini lagi ya. Jadi kalau mau gini kan. Menurut gua iya. Kalau gua gak tau. Kalau gua kayaknya gak perlu dibalikin. Dan itu kan. Mereka tidak tahu soalnya. Nah sebenarnya tergantung. Hukumnya seperti apa sih. Ya cerita ada kong kali kong. Kecuali mereka tahu. Mereka tahu gini. Oh dikasih duit. Karena yang dikasih duit. Orang yang punya followers besar. Dan punya ada marketing value nya. Dan karena dia ngepost. Dia apa segala macem. Nah. Itu adalah apa gua bilang tadi. Strategi marketing. Selama orang yang menerima itu gak tahu. Ya menurut gua sih harusnya. Dan itu gak bisa dibuktikan ya. Ya. Nah itu bebas sebenarnya ya. Tapi gak tahu. Hukum lagi. Hukumnya kalau memang terbukti. Ya. Maksudnya gini. Mereka. Afiliator itu dinyatakan bersalah. Dan ini uang yang dari hasil pidana. Tindakan pidana. Nah. Kayaknya dari hukum itu. Itu harus dibalikin. Nah memang yang jadi pertanyaan adalah. Kalau ada exchange value. Misalkan. Beli mobil. Ya. Kalau menurut gue. Itu kan. Jual beli gitu. Maksud gue. Udah jadi barang. Mending lu cerita barangnya. Andai kata duitnya harus dibalikin. Berarti barangnya juga harus dibalikin. Ya dong. Kalau itu lebih ke sistem hukumnya sih ya. Sebenarnya. Kalau ke sisi itu ya. Karena gini. Kalaupun. Misalnya gue gitu. Tiba-tiba dibayar. Untuk. Emang ada value yang gue dapetin. Ada yang value yang dia dapetin juga gitu. Gue dikasih duit. Untuk mempromosikan dia gitu. Ya. Kalau terjadi karena. Dengan apa. Kalaupun itu terjadi. Dan kondisi gue. Gue gak tau. Kalau dia nipu orang gitu. Kalau dia ngejahatin orang. Ya gak bisa disalahin gue juga dong. Gue cuman. Satu itu. Kedua. Kalau kita bicara orang Indonesia. Gue jadi deza Arab nih. Lagi main. Dikas 1M. Reflect gak lu? Anjing gue support dia lah. Iya lah. Iya lah. Pertama pasti lu follow. Instagramnya dia langsung. Langsung. respect gitu. Balesin story-storynya. Terus kayak. Ya. Gue tiba-tiba dikasih 1M. Gak mau juga sih. Gue ngasih tiba-tiba 1M balikan ya. Sama aja ya. Los-losan gitu. Ibaratnya kalau gak mau ruginya. Tapi secara moral. Nah kali gue gak support lah gitu. Jadi ada gak enakan gitu loh. Iya. Jadi menurut gue kasus ini memang harusnya. Secara secara hukum pun. Pendagak hukum fokusnya kepada yang bersangkutan gitu. Ini kemarin tuh gue ngeliat di berita. Sempet kayak nyebar jadi kemana-mana. Jadi orang yang. Itu salah satunya orang yang nerima. Duit dari. Atau pemberian dari si orang yang bersangkutan ini. Jadi keparnoan. Iya bener. Daripada panik tuh. Waduh gue gimana nih. Waduh gue. Udah si Alviref udah bikin. Kan dia dikasih duit produksi kan. Iya. Video support buat. Bikin video. Nah. Udah jadi video gimana. Yaudah saya balikin nih videonya buat bapak. Mangkanya. Ambil cita aja videonya. Gapapa gitu kan. Belum ya nikah tadi tuh. Kalo udah bayar gedung. Oh kan gak mungkin. Gedungnya pak. Maaf banget kemarin saya bayar gitu. Gedungnya saya kembali ini. Momen-momen berharga kayak pak. Mikahnya udah jadi. Gapapa. Tukang parkirnya Indomaret kalo sempet si Indra ngasih duit. Iya. Waduh. Oh iya bener dong. Iya sih. Kalo mau adil. Kalo mau adil bener. Ada yang terbesar. Paling besar. Salah satunya Donny kan. Waktu itu ke Kang Emil ya kan. Dijadin sebako. Buat nyumbang. Udah disebar. Dia kan gimana. Kamu terimanya berapa. Wah per RT gitu. Wah kamu terima. Dua kantong minyak gitu kan. Yang tadinya cuma 20 ribu. Karena 20 ribu. Iyi ngoblo. Malah jadi rupa. Jadi malah afiliator gitu. Main saham anjing. Harusnya kalo menarik di media yang paling naik itu. Kasus yang di Kang Emil ya. Kenapa? Sebenernya ada lagi kan. Gak kenapa itu tidak mencuat di permukaan. Sebenernya paling kuat. Harusnya materi itu paling hot gitu aja. Iya banyak sih sebenernya. Nah sekarang yang paling ya. Nextnya gimana nih. Kelanjutannya dan juga. Apakah yang lain. Kan pasti banyak nih sebenernya. Afiliator-afiliator. Iya. Afiliator-afiliator dari website yang sudah terbukti. Yang belum terbukti masih banyak. Iya. Nah gue gak tau sih. Kalo misalnya gini. Ada yang lain ya. Ada yang belakangnya XX gitu. XX. XX. FX gitu. Apa gitu. Karena itu gue gak tau. Bener apa gak tradingnya. Solusinya ya kitanya. Bukan merekanya. Hah? Maksudnya? Ya kalo lu nanya sekarang harus gimana. Ya kitanya harus lebih aware ya. Gue kan harus gimana. Gue penasaran nextnya tuh bakal gimana. Karena gini. Nextnya bakal gimana. Kalo menurut gue nextnya bakal akan lebih parah kalo kita tidak belajar dari ini. Betul. Makanya Indra Kens kan bilang. Saya mohon maaf dan juga saya menghimbau. Supaya semuanya bisa berhati-hati. Nah. Sudah ketangkep baru ngomong kayak gitu ya. Dan juga buat temen-temen di rumah. Itu yang pengen buat Toyo Rameca Lentang tuh. Yang begitu-begitu nya tuh. Statement-statement begitunya. Karena bahan loh. Jangan gampang kemakan flexing juga nih contohnya. Jadinya jadi korban kan Anda kemakan flexing. Nah. Betul. Jadi emang problem utama orang itu sebenernya. Selain kesombongan ya. Adalah keselakahan. Menginginkan sesuatu yang memang belum layak dia dapatkan. Oh gue pengen cepet kaya nih. Wah tapi gak mau usaha gitu. Jadi mau gak mau gimana. Balik ke hakikat sih sebenernya. Kalo buat yang nonton. Ya kita balik ke hakikatnya aja. Segala sesuatu yang instan juga hancurnya instan. Betul sekali. Itu terbukti sepanjang cerita sejarah loh. Tidak ada yang bisa mematahkan itu. Sesuatu yang instan. Selesainya instan. Dan sering kali itu negatif. Tapi waktu lagi naik-naiknya nggak berasa kan? Enggak berasa. Ya sekarang kayak si siapa Indrakens. Berapa lama sih dia kaya? Bentar ya. Sekalinya hancur nggak kurang hina apa sih? 5 tahun tapi tuntutan perjalanan 20 tahun ya. Sekalinya jatoh. Jatohnya nggak kepalang. Himanya nggak kepalang. Malunya nggak kepalang. Dan nggak cuma dia yang dirugiin. May, Bapak, Kordara. Saudaranya tanya. Lu bukannya saudaranya. Ha, udah nggak. Masih gitu. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Siapa tuh Indrakens. Terakhir lu kalau nggak salah. Lu saudaranya Indrakens bener-bener mati. Gitu. Oke. Itu. Ada yang pelajaran yang bisa kita petik ternyata ya. Kejadian ini gitu ya. Kaya karena hasil keringat yang berjuang mati-matian tuh jauh lebih nikmat kok. Mantap. Sampai udah kaya sekarang? Belum. Tapi masih berjuang. Masih berjuang. Masih keren-ketan. Masih keren-ketan. Kita masih berjuang. Untuk mengikuti grup-grup telegram lainnya. Alistif. Sampai putih-putih. Kita kan kesel lebih kira. Pikir nggak kaya-kaya. Jadi kalau trendnya kemarin itu adalah, Wah, gue udah kaya nih. Murah banget beli baju. Jutaan gitu kan. Ratusan juta. Ikutin gue. Kalau sekarang mungkin ya. Tenang aja buat yang belum kaya. Kita juga belum kaya. Iya. Jadi tetap semangat. Iya. I feel you. Gitu kan. Oke. Sebagai penutup langsung aja The Masif akan membawakan lagu. Syukuri apa yang ada. Oke. Gitu aja dulu kali ya. Iya gitu dulu lah ya. Nanti kita akan mewawancara eksklusif langsung. Indra. Indra Erlambang. Kaya kaya ini penutupannya. Gak ada yang tau Indra Erlambang. Gak ada yang tau. Masa? Gak ada yang tau Indra Erlambang. Oke. Masa gak ada yang tau? Gak ada. Ada. Ada lah. Ada lah Indra Erlambang. Oke. Thank you. Oke guys. Pembahasan kali ini sebenernya masih panjang. Tapi karena dari situ sudah closing. 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 Studio nya juga mau dipakai. Gak ada gak sih? Gak ada. Sudah kita. Gitu. Jadi kita. Sudahi dulu. Sampai ketemu lagi di POV berikutnya. Bye. Bye bye. Jangan lupa subscribe channelnya Fikri. Asing. Apa? Fikri Rasta. Cikri Rasta. Ciket. 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 Keluarin dong. Ciket. Barangnya. Yuk. Gitar. Lu mau jadi Deddy Co-booster nomer 2. Atau gimana lu?